Halo hayo, saya Jai Mas teman-teman, selamat pagi hari ini hari Minggu sekalian jalan-jalan pagi menuju siang hari ini saya temanya mau ke kontrakan atau tempat tinggal personil baru jadi kita itu kedatangan personil dari LPK sebanyak 6 orang jadi kita mau lihat apa-apa tanya seperti apa sambil keliling pedesaan Jepang yuk ikutin nah jadi teman-teman baru tahun ini angkatan pertama ada Kensusei yang dari LPK jadi kayak saya itu sebelum-sebelumnya dari perusahaan jadi saya dari perusahaan antar perusahaan jadi gak pernah perusahaan saya itu dari LPK karena infonya perusahaan yang tempat saya bekerja di Indonesia sedikit peminat ke Jepang jadi mau gak mau ngambil dari LPK karena kekurangan pekerja di perusahaan Jepang nah teman-teman cerita sedikit jadi di kolom komentar banyak yang nanya bang cerita dong gimana bisa sampai Jepang oke teman-teman jadi saya itu awal pertamanya saya kerja di perusahaan otomotif di Bekasi saya di perusahaan itu sudah bekerja selama dari 2014 sampai sekarang nah jadi perusahaan saya tempat bekerja ini apa namanya ada perusahaan lagi di Jepang jadi yang saya tempat kerja ini anak perusahaannya jadi emang dari dulu dari tahun 92 katanya hariawan yang tempat saya bekerja pasti diberangkatkan ke Jepang selama 3 tahun nah jadi teman-teman saya juga gak tau angkatan keberapa ya karena memang udah lama banget jadi gak lewat LPK terus gimana sistem belajar bahasa Jepangnya si sensei nya didatangkan langsung ke perusahaan jadi kita setelah selesai bekerja setengah hari kita belajar bahasa Jepang ya bahasa Jepang ibaratnya cuma asal-asalan beda sama yang dari LPK-LPK lebih jago-jago nah terus biaya berangkat biaya pembelajaran gimana semua gratis kita gak ditanggungkan ke karyawan jadi itu udah udah tanggung jawab perusahaan semua dari pesawat pembelajaran bahasa Jepang sampai kita dikasih uang koper waktu itu berapa ya lupa lagi sama uang isi koper sama baju musim dingin kita dikasih uangnya cuma ya itu teman-teman kita targetnya disini belajar bukan bekerja tapi ya setelah lapangan malah bekerja gak ada ibaratnya kalau belajar kan ada sensei nya ada yang ngajarin materi nya dikasih seperti ini tapi itu tanggung jawab kita nanti pulang harus presentasi apa aja yang dipelajari di Jepang selama 3 tahun ini gitu itu pusingnya teman-teman cuma kalau daerah PK kan udah ke Jepang bekerja ya bekerja walaupun hari Minggu di Jepang tetap sepi ini jadi ada yang bilang itu pintu rumah ada orangnya gak ini semua ada orangnya teman-teman karena orang Jepang itu begini lebih tertutup privasi jadi gak apa pintu gak pada terbuka nih apa tuh tempat tinggal teman saya nih yang baru datang jadi dia itu emang jauh kemana-mana ke belanja tempat belanja juga setengah jam ke stasiun juga 15 menit jauh mau ke Lausen juga jauh cuma mungkin katanya disini karena apartenya murah jadi itu minusnya jauh kemana-mana deketnya ke gunung ke sawah dan isinya juga gitu lah sudah sudah agak sedikit buruk gak buruk sih agak maksudnya kuno mana ini sepeda lewatnya ini kali ya nah nanti tiga orang lagi akan datang katanya mau disini nah ini ya paturnya coba kita kedua kurangi ada gak ada kameranya masuk jalan dua eh eh jangan ayo kacema waalaikumsalam 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 wujangan orang-orang bangun jam segini kotor parah jangan di cek jangan di cek ini kemana ini satu lagi gini apa tanya temen-temen masih agak sedikit kuno kuno ya ayo iya cukur di jepang mahal jadi ya harus serba bisa nyukur sendiri cukur di jepang itu kisaran tiga ribuan atau tiga ratus dua puluh ribu jadi mending nyukur sendiri agung ya ini agung nih dari baru udah tinggal berapa bulan di sini malum ini banyak pasar loak depannya langsung pesawahan indah banget nah temen-temen asal kalian tau di jepang juga biaya kebutuhan biaya hidup cukup mahal jadi orang mengira kerja di jepang dapetnya 30 juta 25 juta yah kalau kalian merasain kalau udah kerja di jepang biaya hidup yang besar biaya makan biaya apa-apa juga tinggi makanya banyak orang jepang juga yang memutuskan tidak menikah tidak berkeluarga karena alasannya itu biaya hidupnya tinggi apalagi kita yang yang magam di jepang yang gajinya cuma cuma setengahnya pekerja orang jepang sedikit cuma bisa bersyukur aja ini temen-temen kita yang personil baru yang saya ceritain tadi lagi lagi nyari-nyari tempat-tempat atau taman-taman yang asik di jepang emang boleh sepeda masuk nah emang boleh kemana ini balik lagi disana nanti kita disini guys ini kalau musim sakura sakura semua anginnya cukup besar terus dimana itu kayaknya bukan orang jepang jadi banyak jadi banyak apa namanya orang-orang bilang Jepang itu tak seindah ekspektasi postingan postingan di instagram di tiktok kayak ini sebenarnya Jepang itu seperti ini tidak semua indah sama aja kayak di Indonesia banyak perkampungan cuma ya disini orang-orangnya itu disiplin bersih banget gak ada sampah-sampah berserakan gak ada botol-botol aqua sampah plastik sangat sejarahnya Jepang juga memerlukan waktu yang lama biar orang-orang warganya bisa disiplin seperti ini nah balik lagi gimana cara kerja pengen kerja ke Jepang yaitu cari LPK penyalur yang bisa memberangkatkan kerja ke Jepang ya walaupun biayanya puluhan juta dan gajinya juga tidak sembanding dengan perjuangan ya mau gak mau tetap harus disyukuri hitung-hitung anggap aja pengalaman kerja sambil liburan kalau cuman apa pengen nyari duit ke Jepang sih susah kalau untuk yang susah atau pertama kali ke Jepang ini salah satu stasiun GR Ichiba Ichiba Stationus jadi kalau Hempimeji bisa lewat GR banyak taman-taman di Jepang banyak ikan-ikannya tapi ini ini gak boleh dipancingin loh gak boleh lah ini kan sengaja jadi kalau boleh mah anjir gede banget ini 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 gede banget ini kenapa ini anjir bukan anjir ini gede banget sumbak gede banget anjir nyamperin gitu ya kepala nya nah temen-temen jadi ini yang dua orang ini baru sebulan kerja di tempat perusahaan saya bekerja olah pasuri apa nah pengen tanya-tanya sedikit nih ke Pekki dulu karena Pekki itu yang ngetrainingnya saya yang ajarin mesinnya saya saya sering bentang-bentak dia Pek udah sebulan ya Pek gimana pekerjaan Pek sedikit sulit apa sulitnya dimana Pek cara mengoprasikan mesin karena semua kanji ya jadi gak ada bahasa inggrisnya herannya mesin-mesin di Jepang itu kenapa gak pake bahasa inggris ya kanji semua terus udah sebulan udah gajian ya udah berapa gajian pertama baru dapet tiga mang teman-teman karena hitungannya itu gak sebulan cuma sembilan hari kerja ya sembilan hari kerja ya tetap semangat lah Pek mudah-mudahan aja kayak kayak yang di ini yang apa yang dia jelasin orang-orang LPK gaji di Jepang 23 juta 25 juta 30 juta nyatanya 3 juta 3 juta enggak enggak 3 juta lah ditantakan kontra kan 12 emang belum ama lemburan dapet ya 35 tetap semangat untuk Pekky ini orang-orang karena dari yayasan itu biayanya cukup besar juga tetap gambaro gambaro oke terima kasih teman-teman gue pulang dulu ya sukare Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye bye